Kita tidak mau komunitas kita, sumber alam kita, diekspor, dijual murah ke bangsa lain. Kita tidak mau. Kita hentikan ekspor murah. Kita wajibkan mereka untuk melakukan pengolahan di Republik Indonesia. Sudah-sudah sekalian. Dan ini membuat banyak negara asing tidak suka. Kita mau diboykot, tapi kita tidak gentar. Kalau tanpa hilirisasi, tidak mungkin kita menjadi negara makmur. Sebagai contoh, satu kilang minyak di Jepang. Satu kilang minyak di Jepang, limbahnya diolah oleh 40 perusahaan. 40 perusahaan. Kemudian, hasil 40 perusahaan itu digunakan oleh 40 ribu pabrik. 40 ribu perusahaan. Bayangkan, kalau kita punya pengolahan-pengolahan di Indonesia. Nickel, smelter-smelter di Indonesia. Boksit, semua smelter di Indonesia. Semuanya. Kita bisa bayangkan, berapa ratus ribu pabrik, berapa ratus ribu perusahaan akan dibuat di Indonesia. Ini pekerjaan untuk saudara-saudara sekalian. Untuk mahasiswa-mahasiswa. Untuk anak-anak kita semua.